Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari Supercar.id Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Oxygen Sensor atau O2 Sensor Oke, mungkin nama Oxygen Sensor atau O2 Sensor gak asing lagi ya Kita sering denger Oxygen Sensornya rusak, Oxygen Sensornya rusak Itu kita sering denger hal-hal kayak gitu Tapi mungkin yang asing buat kita semua adalah Apa sih, gimana sih prinsip kerja dari O2 Sensor itu Dan kenapa sih kalau O2 Sensor itu rusak Bisa mengakibatkan check engine nyala di instrument cluster Nah, kalau check engine nyala di instrument cluster Udah pasti performa mesin itu akan turun Artinya mesin gak bisa bekerja secara optimal Karena ada sensor yang bermasalah Nah, sekarang saya akan membahas fungsi dari Oxygen Sensor Fungsi dari Oxygen Sensor ini adalah Untuk mendeteksi kadar oksigen atau kepadatan kadar oksigen Yang dihasilkan dari gas buang Nah, kadar oksigen itu Akan dibaca sama sensor ini Lalu dikirimkan signal ke Contronate Engine Nah, Contronate Engine akan mengolah datanya Lalu akan mengatur Berapa banyak campuran udara dan bahan bakar Yang akan disemprotkan berikutnya Kedalam ruang bakar Sehingga bisa mendapatkan Menghasilkan campuran yang optimal Sebetulnya di dalam satu komponen ini Itu ada dua sensor Ada sensor oksigen Untuk membaca kepadatan oksigen Atau kadar oksigen dari gas buang Dan ada juga heater Nah, apa sih fungsi heater dalam komponen ini? Fungsi dari heater pada komponen ini Sebagai pemanas Kepada sensor O2-nya tersebut Jadi, sensor O2 itu Butuh pemanas Supaya mempercepat kinerja dari Sensor oksigennya itu Jadi, kalau sensor oksigen itu tanpa pemanas Itu bacanya juga Pasti akan ngaco Lalu mengirimkan signal ke Engine Contronate-nya pun akan bermasalah Jadi, fungsi dari heater itu Sebagai pemanas atau penunjang Sensor O2 itu sendiri Oke, sekarang saya akan ngasih tahu Lokasi komponen O2 sensor itu Di mana sih sebetulnya di mobil itu Nah, lokasi komponen O2 sensor itu Ada yang pakai dua sensor dan ada yang pakai satu sensor Biasanya yang pakai dua sensor itu Mobil-mobil yang sudah pakai Three-way katalis Nah, lokasinya itu Kalau yang satu sensor itu pasti Di heater atau lebih ke Di knalpot lah Nah, kalau yang pakai dua sensor itu Ada yang ditaruh di sebelum katalis Dan satu lagi ditaruh di setelah katalis Lokasinya di situ Saya tadi sempat menyebutkan tentang Three-way katalis atau katalis converter Sebetulnya apa sih fungsi dari katalis converter Nah, di dalam hasil pembakaran itu Terdapat tiga zat yang berbahaya pada lingkungan Nah, katalis converter itu Mengkonversikan tiga zat berbahaya itu Menjadi tiga zat yang ramah lingkungan Zat apa aja yang berbahaya pada lingkungan Dari hasil pembakaran di kendaraan Dia ada tiga yaitu Hidrokarbon Karbon monoksida Dan nitrooksida Nah, itulah yang akan dimurnikan Oleh katalis Menjadi zat-zat yang ramah lingkungan Untuk penggunaan three-way katalis Atau katalis converter lebih efisien Rasio udara dan komponen bahan bakar Harus dikontrol secara tepat Sehingga hasilnya mendekati ukuran paling tepat Yaitu stoichiometrik Prinsip kerja dari oksigen sensor Bisa dibilang cukup rumit ya Karena terdiri dari arus listrik Sensor yang bekerja untuk mendeteksi Sehingga kombinasi dari komponen lainnya Walaupun terhitung rumit Keberadaannya sangat penting untuk dimiliki Pada mobil injeksi Sekarang kita semua sudah tahu Tentang fungsi dan prinsip kerja Dari o2 sensor Nah, setelah kita tahu Maka kesimpulannya Penting banget o2 sensor ini Pada mesin injeksi Kalau terjadi kerusakan pada o2 sensor ini Maka pembakaran yang terjadi Pada mesin pun tidak akan sempurna Itulah informasi tentang o2 sensor dan catarisk converter Yang ada di kendaraan Sekarang kita sudah tahu fungsi dan prinsip kerjanya Dan betapa pentingnya komponen ini Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua Dan jangan lupa like, comment, subscribe Dan juga follow instagram yang ada disini Saya Reza dari supercar.id Salam supercar Terima kasih sudah menonton video kami Semoga video kami bermanfaat Untuk teman-teman semua Untuk info lebih lanjut Anda bisa mengunjungi website kami Atau nomor telepon yang ada di bawah ini Terima kasih sudah menonton video kami